Oke kembali lagi di channel Masud, disini saya akan melakukan pengenalan produk dari PLC dan HMI. PLC itu adalah Programmable Logic Controller dan HMI adalah Human Machine Interface. Oke, disini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada pada PLC. Disini saya memberi contoh PLC Omron dengan tipe CP1E. Sebenarnya masih banyak tipe-tipe dari Omron selain CP1E, ini ada CP1H, CP1L. Selain tipe yang CP ada tipe CC, tipe CS, dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya akan mengenalkan yang paling basic, yang paling mudah yaitu tipe CP1E. Oke, disini ada type designation label, yaitu disini ada seperti tegangan, terus inputan, outputan, dan juga ada tipe dari jenis PLC-nya. Lalu disini ada power supply, itu menyuplai ke power dari PLC itu sendiri. Lalu disini ada inputan, disini ada port com, PLC itu PC. Disini di dalamnya terdapat port untuk menancapkan kabel komunikasi agar PLC dapat berkomunikasi dengan PC. Sehingga bisa diprogram. Disini ada lampu indikator, ada power, run, error atau alarm, dan lain sebagainya. Lalu indikator power akan menyalakan ketika power dari super tegangan masuk ke power dari PLC. Lalu running, running ketika program dari PLC ini sedang berjalan. Error atau alarm ini akan muncul atau akan menyala ketika terjadi error dalam sistem PLC. Lalu ada peripheral, dan backup peripheral ini akan menyalakan ketika kita berkomunikasi dengan PC. Lalu backup, backup ini akan menyalakan ketika ada proses upload maupun download dari PLC ke PC maupun sebaliknya. Lalu ada option port. Option port ini adalah slot untuk opsi-opsi seperti penambahan hostlink, dan lain sebagainya. Biasanya hostlink itu digunakan untuk komunikasi dengan HMI. Jadi PLC ini bisa berkomunikasi dengan HMI jika ada hostlink. Lalu ini ada output-an. Output-an ini untuk output dari PLC. Yang biasanya keluar menuju ke relay, lampu, valve, dan lain sebagainya. Lalu ada expansion port. Expansion port ini digunakan ketika sebuah PLC ini membutuhkan input-output tambahan. Seperti input digital maupun analog, baik input-an maupun output-an. Lalu juga ada input-an analog dari temperatur kontrol juga ada. Jadi ditambahkan di expansion port. Karena jumlah input dan output pada PLC utama ini terbatas. Tergantung tipe PLC-nya. Selanjutnya saya akan jelaskan dari tabel spesifikasi dari PLC. Di sini tertulis CP1LL20DTA. Di mana CP1LL ini CPU-nya pakai CP1LL. Lalu L20. L20 ini menandakan dia batasan maksimalnya itu 5000 steps. Lalu 20 ini jumlah dari total input dan output. Lalu DT. DT ini menandakan dia output-annya transistor. Jadi PLC ini ada dua macam output-annya transistor maupun relay. Yang ada di sini yaitu transistor. Kalau yang pakai relay yaitu DTR. Maaf. Kalau yang pakai relay itu DR. Lalu ini A. A menandakan power dari PLC ini membutuhkan power AC. Kalau ini hurufnya D. Berarti power dari PLC ini yaitu DC. Di sini dijelaskan source in lalu out. Source ini tegangan yang saya maksudkan tadi yang disimpulkan A. Di sini adalah tegangan AC. Kalau ini D. Biasanya 24V DC. Lalu di sini kan 100-240V AC dengan frekuensi 50 atau 60Hz. Lalu inputannya 24V DC 7,5 mA. Lalu output 30V DC dan lain sebagainya. Di sini juga ada keterangan-keterangan tambahan yang bisa dilihat nanti di manual book dari PLC itu sendiri. Karena tiap PLC berbeda-beda. Oke, kita selanjutnya akan membahas dari Human Mission Interface. Di sini ada bentuk fisik dari HMI. Tampilan tepatnya di sini ada lampu indikator, ada layar, layar sentuh atau touchscreen. Lalu ada brand dari HMI itu sendiri. Di sini saya memberi contoh dari Omron. Lalu lampu indikator ini akan menyalah ketika source dari HMI itu diberi tegangan. Oke, selanjutnya kita bahas untuk komponen-komponen yang ada pada HMI. Ini letaknya ada di belakang dari HMI. Yang pertama paling utama adalah source. 24V DC. Di sini dia membutuhkan tegangan 24V DC untuk menyuplai sistem dari HMI. Lalu ada type designation label. Di sini ada NB7W TW01B. NB itu sendiri tipe dari HMI-nya, dari Omron, tipe NB. Untuk 7W ini adalah resolusi layar dan jenis dari layarnya. Di sini 7W yaitu 7 in. Untuk yang W adalah out of standard dari brand dari Omron itu sendiri. TW01B. Kalau T ini adalah TFT color, W-nya itu backlight dari HMI-nya itu, yaitu white atau putih. Lalu kosong, 1B. Kosong itu serial number-nya. Lalu untuk 1 itu dia terdapat USB, tipe B, USB-tipe A, lalu ada ethernet port, dan lain sebagainya. Untuk yang B ini untuk warna dari bodi HMI, yaitu black. Lalu ada reset button. Reset button ini digunakan untuk mereset dari program HMI. Lalu ada deep switch. Untuk mengatur HMI mode, di sini ada dua deep switch. Yang keterangannya ada di samping sini. Deep switch mode. Di sini kurang jelas. Saya akan bacakan satu persatu. Ketika dia deep switch on dan on, dia akan ke sistem setting mode. Kalau off on ini, dia ke kalibrasi mode. Lalu on off ini ke downloader mode. Kalau off off, dia user project mode. Itu bisa dibaca nanti di manualnya lebih lengkapnya. Lalu yang terakhir ini adalah kom. Kom 1, kom 2. Digunakan untuk apa? Dia digunakan untuk berkomunikasi dengan peralatan lain. Contohnya kom 1, RS232C. Ini digunakan untuk komunikasi dengan PLC misalnya. Dengan sambungan RS232C. Lalu untuk kom 2 ini bisa dengan sambungan RS232C, RS485, atau RS422. Seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan untuk NP7W, TW01B ini apa. Lalu di sini source-nya 24V DC. Dengan konsumsi daya, 11W. Lalu ada kom 1 ini. Kom yang 1 tadi yang berkomunikasi dengan PLC. Itu akan mengeluarkan power sebesar 5V DC. Dengan 250 mA. Lalu ada keterangan-keterangan. Seperti load number, versi dari HMI tersebut, dan lain-lain. Terima kasih. Itu saja dari saya. Cukup. Nanti akan dilanjut ke tutorial-tutorial berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.